Assalamualaikum guys welcome back to my youtube channel with Sotan Kutra Karimantan hari ini aku mau cerita sesuai janjur kemarin untuk teman-teman online ku mau ceritakan tentang pertemuan aku sama seseorang yang ada di hatiku Oke tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe like and comment my channel Oke oke langsung aja ya guys aku mau ceritakan ini sambil aku kasih ada scriptnya juga sesuatu ini ini guys semoga kalian bisa mengambil dari pengalaman aku guys ambil yang ada hal yang positif bisa diambil yang negatifnya bisa di tinggalkan atau jangan diambil ya guys untuk pembelajaran aja untuk kita semua guys oke langsung aja ya guys Oke pada tahun 2015 aku berkenalan dengan seorang hati-hati manis aja namanya itu Mas H ya ini siap aja ya Mas H dia itu seorang ASM atau PNS ya Polgawai Negeri sipil jadi pada namanya kita sering mas cecehan terus ketonan aku sama Mas H itu ya guys dan aku nggak pernah sih ketemuan di luar rumah walaupun dia ngajak kayak gitu aku namanya sih dia yang ke rumah tapi ini dia berani aku datang ke rumah di rumah di rumah tuh ada mamaku sama adekku dulu guys jadi ya datang ya menunggu aku ya secara gentleman lah sebagai laki-laki yang datang cewek nggak ke rumah tuh terus aku ngebel sama terus kita pengennya satu frekuensi ya dan lama-lama kita cepetan teleponan terus ketemuan dia bilang dia mau namaku ya terus aku aku belum bisa jawab aku belum merespon iya atau tidak cuma aku masih mikir-mikir aja gitu untuk menyenangannya akhirnya kita akhirnya kita lost kontak lost kontak pada tahun 2021 setelah dia bilang mau menangku terus pada tahun 2021 dia datang kembali dan ngajak bertemu dan melamar aku kembali aku pun kadir dan shock ya yang udah bisa berkata apa-apa lagi pada saat itu sama aku sendiri yang aku jauh-jauh itu terus masalahnya terbilang kamu tunggu apalagi aku udah dua kali melamar gitu terus aku masih mikir-mikir ya karena aku belum yakin sih sama masak padahal masak itu rakyat yang gentleman dan bisa mengambil sikap ya itu bagusnya sih tapi di dalam hatiku yang terdalam ya aku memang ya sebenarnya karena kejantan dia karena kepintaran dia karena dia bisa mengambil hatiku tapi aku masih belum menerima lamarannya karena aku mempunyai cita-cita dan mimpi sejak dari SFA guys terus singkat cerita setelah kami berargumentasi panjang aku ngomong-ngomong sama dia minta garansi cinta sama dia terus dia kasih list harta-hartanya seperti di catnya aku screenshot di sini ya guys 100 terus dia bilang aku punya dua mobil cash dua rumah cash dan punya usaha sarang rumah let kecil-kecilan yang satu bulannya itu 60 juta pertanyaannya seperti itu ya aku ya dengerin aja tapi aku tidak semata yang dia pikirkan aku cuma ngetes dia aja guys seperti itu tapi keputusan aku tetap sama aku tidak bisa menerima malam masalah karena dia tidak bisa support sistem sama aku dalam ngapain mimpi-mimpi aku intinya seperti itu dan aku disini hanya bisa berdoa semoga masalah sangat sehatlah akhir dan dimulakan kejirinya dan aku meminta maaf kalau aku mengecewakan mas ha ya mas ha selama ini dan terima kasih telah datanglah hidupku dan memaknai hidupku dan sayangku sama aku ya mas ha oke guys sampai disini dulu cerita dari aku jangan lupa di subscribe like and comment my youtube channel see you the next video bye assalamualaikum mo maaf ya aku ada salah salah kata bye assalamualaikum selamat menikmati